Buku Ketiga Kisah Sirase Terbang Jilid 12 Si Ek Yau mendekati sumuainya dan seraya mengambil ketiga pel itu, ia berkata, terima kasih atas kebaikan sumuai. Mulai dari sekarang, kami berdua akan mengambil jalan yang lurus, sekonyong-konyong tubuh si Ek Yau bergoyang-goyang dan berteriak dengan suara gusar, Cio Bantin. Kau sungguh kejam hampir berbareng dengan teriakannya, ia roboh terguling. Lengso dan Owengwi kaget. Mereka tak lihat gerakan Cio Bantin. Bagaimana ada menyebar racunnya? Lengso membungkuk dan coba membalikan si bongkok untuk memeriksa apa dia masih bisa ditolong. Mendadak, di luar dugaan, pergelangan tangan kanannya dicengkeram si Ek Yau. Lengso terkesiap, ia tahu bahwa ia sudah terjebak. Ia mau menghantam kepala manusia curang itu, tapi badannya sudah lemas dan ia tak bisa bergerak lagi. Sambil menempelkan ujung golok di dada nonatnya, si Ek Yau membentak, serahkan Yoong Sin Tian Lengso sangat berduka. Karena baik hati, ia celaka. Dengan apa bolak buat, ia melemparkan kitab itu di tanah. Owengwi mau menerjang, tapi ia tak berani sebab ujung golok menempel di dada adiknya, sehingga kalau ia bergerak, si adik pasti akan binasa terlebih dahulu. Sambil mencekal tangan nonatnya rat-rat, si Ek Yau berkata, Suhu, teo cu bantu kau merebut Yoong Sin Tian. Coba Suhu menaruh pecam tokoh, Hoteng Hong dan Kong Ciak Tan di tangan perempuan hina ini. Aku mau lihat apa dia tak akan menolong jiwanya sendiri, Cio Bantin tertawa girang. Murid yang baik, siasatmu sungguh bagus, ia memujilah mengeluarkan kotak emas dan mengambil sedikit tepung pecam tokoh dan lalu bergerak untuk menyebarnya di tangan Lengso. Hoteng Hong dan Kong Ciak Tan sudah berada dalam kukunya. Itulah detik yang sangat berbahaya bagi jiwanya Lengso. Ketika itu, Boh Yang Kenggak sedang menderita kesakitan hebat. Ia tahu bahwa detik itu sangat penting bagi jiwanya. Sesudah kena racun, jika memiliki obat pemunah, Lengso tentu akan segera mengeluarkan obat tersebut. Dia mengambil keputusan untuk merebut obat itu dari tangan nona Tia. Andai kata Lengso benar tak punya obat pemunah, ia boleh merasa puas juga, sebab hal itu berarti pembalasan sakit hati. Memikir begitu, sambil menahan sakit Tia menghampiri dan menghadang di depan Owe untuk mencegah pertolongan pemuda itu. Tapi Owe sudah mencegah gelap. Bagaikan kilat, tinjunya menyambar dan menghantar muka Boh Yang Kenggak. Dia coba menangkis, tapi dalam dekatnya, mana Owe mau memberi kesempatan kepadanya. Tinjunya berkelebat dan mampir tepat di dada Boh Yang Kenggak yang lantas saja terpental dan menubruk Siak Yau. Ditubruk begitu, Siak Yau terguling, tapi tangannya masih tetap mencekal pergelangan tangan Lengso. Owe melompat dan menendang bumbung Siak Yau yang bongkok, sehingga sambil mengeluarkan teriakan hebat, dia melepaskan cekayanya. Kejadian itu sudah terjadi dalam sekejapan mati saja. Hampir berbareng tangan Cio Bantin sudah menyambar. Sebab khawatir tangan si tua yang tentu sudah menggenggam racun menyentuh tubuh adiknya buru-buru Owe mendorong pundaknya. Cio Bantin membalik tangannya dan coba mencengkeram tangan kanan Owe. Mundur teriak Lengso. Kalau Owe menyambut dengan menggunakan kinah Cio, ia bisa mematahkan tangan si tua. Tapi mana ia berani? Ia tahu bahwa di kuku manusia itu tersimpan racun hebat. Buru-buru ia melompat ke belakang. Melihat cengkeramannya gagal, Cio Bantin segera menimpuk dengan sendok emasnya yang berisi racun pekcam. Tokoh dan berbareng, ia mementil kukunya. Bagaikan nap, bubuk-bubuk racun itu menyambar belakang tangan Owe. Pemuda itu, yang masih tak tahu bahwa dirinya sudah kena racun, lantas saja membasmi ketiga manusia jahat itu. Ia menyerang bagaikan harimau edan dan tidak mensungkang-sungkan lagi. Cio Bantin coba melawan dengan tongkatnya. Tiba-tiba ia mengeluarkan teriakan tertahan, ia merasakan kesakitan hebat dan darah menyembur dari tangannya sebab tiga jerijinya kena dibabat putus. Hatinya mencelos dan sekali lagi ia mementil kukunya yang lantas saja mengeluarkan semacam uap. Toa Komundur teriak pula lengso. Owe berdiri di depan adiknya dan mengawasi ketiga manusia itu yang kabur secepat-cepatnya. Sesaat kemudian, dengan hati seperti disayat ribuan pisau, lengso mencekal tangan kakaknya. Ia sendiri terlolos dari kebinasaan, tapi Seng kakak dalam usaha untuk menolong jiwanya, sudah kena racun. Ia tahu, bahwa belakang tangan Owe sudah kena pecam tokoh, hoteng hal dan kongciak tan yang tidak dapat dipunahkan dengan obat apapun jua. Apakah ia harus mengikuti contoh si Ekyau mengutungkan lengan Seng kakak, dan kemudian memberikannya beberapa seng-seng tiaw hoa tan, supaya jiwanya bisa disambung dengan beberapa tahun. Apa ia harus berbuat begitu? Dalam dunia yang lebar ini, Owe adalah manusia satu-satunya yang dicintainya dengan segenap jiwa raga. Sesudah berkumpul beberapa lama, ia sudah menaruh kepentingan Owe di atas kepentingannya sendiri. Apakah manusia yang sedemikian mulia hanya akan hidup di dunia beberapa tahun lagi, sembilan tahun lagi, dengan pertolongan tiga butir seng-seng tiaw hoa tan? Leng so tak perlu memikirkan panjang-panjang. Dalam sekejap ia sudah mengambil keputusan apa yang harus dilakukannya. Ia mengeluarkan sebutir pelwarna putih dan sambil menaruhnya di mulut Seng kakak, ia berkata dengan suara gemetar, telah Ong Wui segera menelannya. Mengingat pengalaman tadi, ia berkata, sungguh berbahaya. Jie Moai, sungguh berbahaya sambil mengawasi Yoong Sintian yang menggeletak di tanah dan yang beberapa lembarannya bergoyang-goyang karena ditiup angin musim rontok. Ia berkata pula, Jie Moai sungguh sayang mereka terlolos, tapi untung juga buku itu tidak kena dirampas mereka. Jicu Iwai kalau kau kena tiga racun, Cia kalah lengsung merasa seolah-olah ususnya dipotong-potong. Ia mau menangis, ia mau sesambat, tapi air matanya kering, mulutnya tidak bisa mengeluarkan sepatah kata. Melihat muka adiknya pucat pasi, Ong Wui berkata dengan suara lemah lembut, Jie Moai, kau capai. Mengasolah si nona jadi terlebih duka lagi dan berkata, aku, aku, tiba-tiba Ong Wui merasa belakang tangan kanannya agak baal dan gatai. Selagi ia mau menggaruknya, lengsung mencekal tangan kirinya dan berkata dengan suara gemetar, Jangan Jie Moai mengapa kau tanya Ong Wui dengan rasa heran sebab merasa tangan adiknya dingin bagaikan es baru saja. Ia berkata begitu, sekonyong-konyong matanya gelap dan ia roboh terjengkang. Biarpun tidak bisa berkutik, otak Ong Wui tetap terang. Ia merasa belakang tangan kanannya makin baal dan gatel dan ia kaget bukan main. Apa aku kena racun tanyanya? Air mateleng soh mengucur deras dan jatuh menetes di pakaian kakaknya. Perlahan-lahan tanpa mengeluarkan sepatah kata, ia manggut-menanggutkan kepalanya. Melihat kesedihan adiknya, Ong Wui mengerti bahwa racun yang berada dalam tubuhnya tak dapat dipunahkan lagi. Sesaat itu, diklepan matanya terbayang pula kejadian-kejadian pada masa yang sudah silam, pertemuannya dengan Tio Po An San Di Siang Kipo yang berakhir dengan Angkal Saudara, peristiwa mengenaskan di kelenteng Pakte Ebyo di Hutsantin, pertemuan dengan Wan Chieiei, pertemuan dengan Lengso, Chiang Bunjintai Hue, rombongan Ang Hoa Hue, Chieo Bantin, semua berkelebat-kelebat di depan matanya. Sesaat kemudian badannya mulai kaku, sedang ujung tangan dan ujung kaki mulai dingin. Chie Moai, hidup atau mati adalah takdir dan kau tak usah terlalu berduka, katanya dengan berlahan. Aku hanya menyesal bahwa kau akan hidup sendiri di dalam dunia dan sebagai kakak, aku tak dapat melihat-lihat kau lagi. Meskipun Kim Bian Hu Biao Jin Hang seorang musuhku yang telah membunuh ayahku, tapi menurut pendapatku, ia seorang gagah yang jujur dan bersih. Sesudah aku mati, kau harus pergi kepadanya untuk melindungi diri, berkata sampai di situ, lidahnya kaku dan ia tak dapat berbicara terus. Sambil berlutut di samping kakaknya, si nona berkata, Toh aku, kau jangan takut. Kau kena tiga macam racun yang sangat hebat, tapi aku masih mempunyai daya untuk memunahkannya. Bahwa kau tak bisa bergerak dan tak bisa bicara adalah akibat peputih yang tadi diberikan olahku, mendengar perkataan si adik, Ongwi jadi dirang. Leng Soh segera mengeluarkan sebatang jarumet nas yang lalu digunakan untuk menusup pembuluh darah di belakang tangan kakaknya. Sesudah itihit tanpa merasa sanksi sedikit pun jua, ia menghisapnya. Ongwi terkesiap. Dengan menghisap darah beracun, bukankah kakak sendiri akan kena racun juga katanya di dalam hati. Ia ingin memberontak, tapi tak bisa berkutik, sedang hawa dingin perlahan-lahan naik ke atas. Nona tiam menghisap dan membuang darah beracun di lantai. Sesudah mengulangi kira-kira empat puluh kali, darah yang dihisap sudah berwarna merah dan hatinya baru menjadi lega. Ia membuang nafas dan berkata dengan suara halus. Toh aku, kau dan aku sama-sama harus dikasihani. Kau mencintai Wan Kowenio, tapi ia mencukur rambut, Sedang aku, aku, sambil mengawasi Ongwi dengan sinar mata penuh kecintaan, perlahan-lahan ia bangun berdiri dan mengeluarkan dua rupa obat bubuk yang lalu diusapkan di belakang tangan kakaknya. Sesudah ilu ia mengambil sebutir pewarna kuning dan memasukkannya ke dalam mulut Ongwi. Toh aku, bisiknya, suhu mengatakan bahwa orang yang kena tiga rupa racun itu tak bisa ditolong lagi. Beliau mengatakan begitu karena di dalam dunia tak ada tabib yang rela mengorbankan jiwa sendiri untuk menolong si sakit. Toh aku, beliau tak tahu bahwa aku, aku bisa berkorban untukmu. Sehabis berkata begitu, Sinona lalu membuka buntalannya dan mengeluarkan giyok hang, burung-burungan hang yang terbuat daripada batu giyok yang telah diberikan kepadanya oleh Wan Seng. Sesudah mengawasi perhiasan itu dengan sorot metu duka, ia nembungkusnya dengan sapu tangan dan kemudian memasukkannya ke dalam saku Ongwi. Ia mengeluarkan sebatang lilin yang lalu ditancapkan di ciaktai yang berada di atas meja sembahyang. Di lain saat, ia kelihatannya mendapat lain ingatanlah mengeluarkan bahan api dan menyulut lilin itu dan kemudian, sesudah lilin tersebut terbakar sebagian, ia membawa balik, menaruh ciaktai di atas meja sembahyang dan mencabut lilin itu yang lalu. Diletakkan di samping ciaktai. Akhirnya ia mengeluarkan lilin baru dan menancapkannya di ciaktai. Dengan rasa heran Ongwi menyaksikan tindakan adiknya. Ia tak tahu apa maksudnya itu semua. To'ako, kata Leng So. Ada sesuatu yang sebenarnya aku sungkan menyebut-nyebut karena khawatir kau berduka. Tapi pada saat kita hampir berpisahan, tak dapat tidak aku mesti membuka mulut. Waktu susiaku yang jahat bertemu dengan Tian Kuilong dalam Ciang Bunjintai Hwe, apakah To'ako melihat sesuatu yang mencurigakan? Dari sikap mereka, aku merasa pasti bahwa mereka kenalan lama. Aku menduga bahwa To'an Chuncho yang digunakan Tian Kuilong untuk membutakan Mace Biao Jin Hang adalah pemberian Cio Bantin. Aku juga menaksir bahwa racun yang dikenakan kepada kedua orang tuamu adalah racun dari Cio Bantin, Ongwi terkesiap. Benar teriaknya di dalam hati. Pada waktu ayah dan ibumu meninggal dunia, Xiao Mu'ai belum dilahirkan, kata Pula Leng So. Beberapa saudara seperguruanku pun belum belajar pada Sian Su. Pada waktu itu, manusia yang pandai menggunakan racun hanyalah Sian Su dan Cio Bantin sendiri. Biao Tai Hiap menduga bahwa racun itu diberikan oleh guruku dan oleh karena adanya dugaan itu, ia bertempur dengan Sian Su. Tapi kalau guruku mengatakan tidak tentulah tidak. Sudah lama aku menaruh kecurigaan atas diri Siusyok itu, tapi aku tidak mempunyai bukti. Sebenarnya, perlahan-lahan aku ingin menyelidiki dan kalau benar, aku akan berusaha untuk membalas sakit hatimu. Tapi sekarang, sesudah keadaan menjadi begini, biar bagaimanapun jua, aku harus membinasakan dia. Tiba-tiba racun yang mengeram dalam badannya mengamuk, badannya bergoyang-goyang dan ia roboh di samping Ouhwi. Dengan hati seperti disayat ribuan pisau, Ouhwi melihat adiknya pelan-pelan menutup matu dan dari mulutnya keluar sedikit darah. Jie Moai Jie Moai ia sesambat di dalam hati. Jenazah Leng So dan Ouhwi rebah berendeng di lantai, dari pagi sampai sore dan dari sore sampai maghrib. Tiga rupa racun itu memang hebat luar biasa. Biarpun Leng So sudah menghisap dan mengeluarkan darah yang beracun, tapi sebab racun itu sudah masuk ke dalam badan, maka tubuh Ouhwi akan terus kaku selama satu hari dan satu malam. Betapa hebat penderitaan dan kedukaan pemuda itu sukar dilukiskan. Cuaca mulai gelap. Ouhwi coba melihat jenazah adiknya, tapi kepalanya tak bisa bergerak. Selang beberapa jam, di sebelah kejauhan sekonyong-konyong terdengar suara burung kokok beluk yang sangat menyeramkan. Beberapa lama kemudian, kupingnya menangkap suara tindakan beberapa orang, yang dengan indap-indap mendekati kelenteng itu. Siai Kiau, coba kau masuk lebih dulu, tiba-tiba terdengar suara seseorang, yang bukan lain daripada Cio Bantin. Hati Ouhwi mencelos, sudahlah pikirnya. Aku tak bisa bergerak, aku harus menerima nasib. Jie Moai. Jie Moai untukku kau telah mengorbankan jiwa. Tapi kau telah memberi obat yang terlalu keras, sehingga, sedang musuh sudah datang, aku masih belum bisa bergerak. Sekarang tak bisa lain daripada mengikut kau ke alam bakar. Aku bukan takut mati, hanya aku merasa menyesal, sakit hati ini tidak bisa dibalas lagi. Ia tak tahu bahwa tenaga obat yang diberikan lengso sudah habis dan kaku tubuhnya disebabkan oleh tiga rupa racun itu. Perlahan-lahan Siai Kiau masuk ke halaman kelenteng. Ia bersembunyi di belakang pintu dan mengawasi ke dalam. Ruangan itu gelap gulita, tapi ia tidak berani menyalakan api. Ia memasang kuping, tapi tak dengar suara apapun juga. Ia keluar lagi dan lalu memberi laporan kepada gurunya. Cio Bantin manggut-manggutkan kepalanya. Bocah si Oulu itu sudah kena tiga rupa racun yang sangat hebat, katanya. Kalau dia tidak mampus, lengannya tentu sudah dikutungkan. Sekarang hanya ketinggalan perempuan hina itu dan kita boleh tak usah merasa khawatir, biarpun bicaranya cukup gagah, hatinya masih kedar. Sambil melintangkan tongkat di depan dadanya, indap-indap ia bertindak masuk. Waktu tiba di ruangan sembahyang, lapat-lapat ia melihat dua sosok tubuh yang menggeletak di lantai. Ia tidak berani mendekati, lalu mengambil sebutir batu dan menimpuknya. Dua orang itu tidak bergerak. Hatinya jadi lebih besar dan lalu menyalakan bahan api. Segera juga ia mendapat kenyataan, bahwa kedua sosok tubuh itu adalah jenazah Oulu dan Lengso yang kaku. Si tua girang tak kepalang. Jenazah Lengso sudah dingin dan waktu ia memeriksa Oulu, pemuda itu menahan napas. Cio Bantin ternyata cukup berhati-hati. Untuk mendapat kepastian, ia mengeluarkan sebatang jarum emas dan menusuk telapak tangan Lengso dan Oulu. Lengso memang sudah mati, sedang Oulu biarpun masih hidup, kaku otot-ototnya, sehingga meskipun ia sendiri merasakan kesakitan hebat, otot-ototnya tidak memberi reaksi apapun jua. Bah yang kenggak mengeluarkan suara di hidung. Perempuan hina itu telah menghisap darah beracun dari kecintaannya, katanya dengan suara membenci. Tapi dia bukan saja tidak berhasil menolong kecintaannya, malah ia sendiri turut mengantarkan jua, dengan menggunakan segulung kertas yang menyala Cio Bantin berusaha mencari Ong Sin Pian. Sesudah mencari beberapa lama, gulungan kertas itu sudah hampir terbakar habis, maka ia segera menghampiri ciak tai untuk menyulut lilin. Tapi sebelum api menyentuh sumbu, ia menarik pulang tangannya dan berkata dalam hatinya, Ah, lilin ini lilin baru, mungkin sekali bukan lilin wajar, tiba-tiba ia melihat sebatang lilin yang sudah terbakar sebagian, di bawah ciak tai. Nah, lilin ini, yang sudah digunakan, pasti bukan lilin beracun, pikirnya. Ia lantas saja mencabut lilin baru dan mengambil lilin bekas itu yang sesudah ditancapkan di ciak tai, lalu disulut. Ruangan sebelah yang lantas saja berubah terang-benderang dan mereka segera melihat, bahwa Yoh H. G. Sim Pian menggeletak di lantai. Cio Bantin lalu merobek tangan bajunya dan dengan tangan di alas robekan itu, ia mengambil kitab tersebut. Di bawah sinar lilin, ia membalik-balik lembarannya dan membacanya sepintas lalu. Ternyata, kitab itu memang kitab tulen, tapi di dalamnya sebagian besar terisi dengan kero-kero mengobati berbagai penyakit dan keterangan mengenai sifatnya macam-macam obat. Mengenai racun hanya terdapat keterangan singkat tentang kero mengobatinya. Keterangan tentang kero menggunakan racun menanam rumput beracun dan memiara binatang beracun, sangat ringkas dan pendek. Pada waktu menulis kitab itu, di dalam hati butin tai sup penuh dengan rasa menyesal, bahwa dengan racun, ia telah mencelakakan terlalu banyak manusia, sehingga dalam dunia kero, ia dijuluki sebagai Tok Chiu Yoong. Maka itu, di dalam kitab Yoong Sin Pian yang hendak diturunkan kepada muridnya, ia sengaja menulis ilmu pengobatan untuk menolong sesama manusia. Dalam usaha untuk merebut Yoong Sin Pian, Chiu Bantin, Boh Yang Kenggak dan Sye Kiao membayang-bayangkan bahwa kitab itu adalah sejili tokeng, kitab mengenai racun, yang lengkap dan luar biasa. Sekarang, begitu mengetahui bahwa Yoong Sin Pian adalah kitab ilmu ketabiban, Chiu Bantin merasa sangat kecewa, karena biarpun isinya merupakan ilmu pengobatan yang sangat tinggi, bukan. Itu yang dicarinya dan baginya, kitab tersebut dapat dikatakan tiada fadahnya. Sesudah berdiam beberapa saat, ia menengok kepada Sye Kiao Seraya berkata, Coba kau periksa sakunya. Bisa jadi masih ada lain buku. Buku ini hanya berisi ilmu ketabiban yang tidak begitu berguna, Sambil berkata begitu, ia melemparkan Yoong Sian Pian di atas meja. Sye Kiao segera menggeledah semua sakul lengso, tapi ia tidak menemukan lain buku. Tak ada, lapornya. Mendadak, Boh Yang Kenggak ingat sesuatu dan ia segera berkata, Suhu bisa menulis huruf-huruf yang bersembunyi apa tak bisa jadi, ia tidak meneruskan perkataannya, karena baru mengatakan begitu, ia sudah merasa sangat menyesal. Selaka ia mengeluh di dalam hati. Mengapa aku begitu tolo? Mengapa aku tidak membiarkan dia menganggap buku itu tidak berguna? Alangkah baiknya jika aku bisa membawa pulang kitab itu dan memeriksanya seorang diri. Benar-benar aku goblok, tapi Cio Bantin bukan seorang bodoh. Ia lantas saja tersadar dan berkata, kau benar. Sambil berkata begitu, ia mengambil lagi Yong Sian Pian dari atas meja. Pada saat itulah, sekonyong-konyong Boh Yang Kenggak dan Sye Kiao merasa badan mereka lemas luar biasa. Di lain saat, perlahan-lahan lutut mereka menekuk, muka mereka seperti orang sedang tertawa, tapi bukan tertawa, dan paras muka mereka kelihatannya sangat aneh. Cio Bantin mencelos hatinya. Mengapa tanyanya dengan mata membalak? Celaka. Ah, Citsim Heto. Citsim Heto. Apa perempuan hina itu sudah berhasil menanam Citsim Heto? Lilin. Lilin itu bagaikan kilat, dalam otaknya berkelebat satu kejadian pada masa yang lampau. Pada suatu malam, waktu ia masih muda dan berguru bersama-sama Butin Taisu, guru mereka, telah memberi keterangan tentang semacam racun yang dikenal sebagai rajanya semua racun. Seng guru mengatakan, bahwa hoteng hong, kong ciak tan, liur ular berbisa dan lain-lain racun hebat tak bisa menandingi raja racun itu, yang dinamakan Citsim Heto. Karena tak berwarna dan tak berbau, maka orang yang sangat berhati-hati pun dapat dirobohkan dengan mudah saja. Pada paras muka korban Citsim Heto selalu terlukis senyuman, seolah-olah ia mati dengan rasa bahagia. Dari seberang lautan, guru mereka pernah membawa bibit pohon racun itu. Tapi sesudah dicoba dengan berbagai kera, bibit itu tak juga tumbuh. Pada malam itu, Seng Suheng dan ia sendiri masing-masing minta sembilan biji-biji bibit Citsim Heto untuk ditanam. Sambil menyerahkan bibit itu, Seng guru berkata, baik juga Citsim Hetong sukar tumbuh. Kalau bukan begitu, manusia di dalam dunia tentu tak bisa hidup tentram. Melihat paras muka boh yang kenggak dan si Ekyo yang tersungging dengan senyuman, Cio Bantin lantas saja ingat kejadian pada malam itu. Cepat-cepat ia menahan nafas dan menekap hidung. Baru saja ia ingin menyelidiki dari mana datangnya racun, mendadak kedua matanya gelap, tak bisa melihat apapun jua. Semula ia masih menduga bahwa kegelapan itu adalah akibat padamnya lilin. Tapi di lain saat ia mengerti bahwa matanya sudah menjadi buta. Ia tahu bahwa jiwanya terlolos dari kebinasaan, karena sebelum masuk ke dalam kelenteng, ia sudah menelan pelu untuk memunahkan racun, sehingga racun Citsim Hetong tidak bisa masuk ke dalam isi perutnya. Tapi kedua matanya ternyata tidak dapat bertahan terhadap racun yang sangat hebat itu. Ogui, yang sudah lebih dulu diberikan obat pemunah oleh adiknya, dapat menyaksikan segala kejadian. Bermula ia lihat robohnya boh yang kenggak dan si Ekyo, kemudian ia lihat Cio Bantin memukul-mukul udara dengan kedua. Tangannya, kemudian kabur sambil berteriak-teriak, Citsim Hetong di tengah malam buta jeritan itu kedengaran sangat menyeramkan. Makin lama suara itu makin jauh dan sesaat kemudian menghilang dari pendengaran. Api lilin berkedip-kedip, sebentar gelap, sebentar terang, menurut tiupannya angin. Ogui sekarang berada di antara tiga jenazah, yang satu orang yang tercinta, yang dua adalah orang-orang yang hidup tersesat dan mengalami nasib buruk. Dengan hati tertindih kedukaan hebat, ia rebah di situ. Akhirnya, lilin terbakar habis. Tiba-tiba terang-benderang dan pes semua gelap. Jie Moai adalah seperti sebatang lilin, kata Ogui di dalam hati. Sesudah terbakar habis, sesudah memancarkan sinar terang, dia padam dengan mendadak. Jie Moai sungguh pintar. Ia sudah menghitung segala apa secara jitu. Ia tahu bahwa ketiga manusia itu bakal datang lagi. Ia tahu bahwa sebagai seorang yang sangat berhati-hati, Cio Bantin pasti tak akan berani menyulut lilin yang baru, sehingga, untuk menjebaknya, ia lebih dulu membakar sebagian lilin Cipsim Hetong yang lalu ditaruh di bawah Cia Ketai. Ya, selama hidup, Jie Moai belum pernah mengambil jiwa manusia. Sesudah mati, barulah ia membersihkan rumah perguruannya dan membalas sakit hatinya. Jie Moai sangat mencintai aku, sangat memperhatikan aku. Apakah kebaikanku? Dan akhirnya ia mengorbankan jiwa sendiri untuk menolong jiwaku. Hai! Sebenarnya, ia tak usah berbuat begitu. Ia boleh mengutungkan lenganku dan dengan menelan pel dari gurunya, aku masih bisa hidup selama sembilan tahun? Bukankah, selama sembilan tahun itu, kita bisa hidup bersama-sama dengan bahagia? Tapi, bahagia? Apa benar aku bisa hidup bahagia dengannya selama sembilan tahun? Jie Moai tahu, bahwa aku mencintai Wan Kou Nyo dan meskipun aku sudah tahu dia seorang pendeta, rasa cintaku masih belum berubah. Apakah, apakah, hari ini ia sengaja mengorbankan jiwa, karena itu dalam kegelapan, rupa-rupa pikiran mengamuk dalam otak Oui? Banyak sekali yang diingatnya. Setiap gerak-gerik lengso yang tidak diperhatikannya, sekarang diingatnya pula. Baru sekarang, ia bisa melihat, bahwa setiap gerak-gerik itu mengandung rasa cinta yang tiada batasnya. Baru sekarang ia mengerti. Fajar meningsing, tak lama kemudian, matahari musim rontok mulai memancarkan sinarnya yang gilang-gemilang. Dunia mulai hangat, tapi hati Oui dingin bagaikan es akhirnya, otot-ototnya mulai lemas lagi. Perlahan-lahan ia dapat menggerakkan kaki tangannya. Perlahan-lahan ia merangkak bangun. Dengan metu yang berwarna merah, ia mengawasi jenazah si adik. Lama sekali ia berdiri terpaku. Tiba-tiba darah dalam dadanya bergolak-golak. Sudahlah katanya di dalam hati. Perlu apa aku hidup lebih lama lagi di dalam dunia. Jie Moai mencintai aku begitu sangat, tapi aku sendiri memperlakukannya secara tidak berbudi. Sudahlah. Paling baik aku menyusul Jie Moai ke dunia lain, tapi di lain saat, ia melihat jenazah boh yang kenggak dan si Ekyo dan pada saat itu juga, ia mendapat pikiran lain. Sakit hati kedua orang tuaku masih belum terbalas, pikirnya. Tio Bantin, yang mencelakakan Jie Moai, masih hidup. Jika aku mati sekarang, apakah jalan itu jalan yang diambil oleh laki-laki yang bertanggung jawab? Memang, memang jarang ada manusia sepintar lengsung. Perubahan dalam pikiran Oui juga adalah berkat tindakannya yang sudah diperhitungkan secara sangat tepat. Ia sudah menduga, bahwa sebelum masuk ke dalam kelenteng, Tio Bantin pasti akan menelan dulu obat penjagaan. Tapi obat itu tidak berguna jika menggunakan lilin istimewa. Maka itu, ia hanya menggunakan lilin yang racunnya. Tidak begitu keras, supaya Tio Bantin tidak sampai binasa. Ia sudah menghitung, bahwa sebegitu lama musuh itu belum binasa, Oui pasti tak akan membunuh diri. Ia juga tahu, bahwa sesudah paman guru itu buta, Oui boleh tak usah merasa jari lagi terhadapnya. Sebelum meninggal dunia, nona Tia sudah sengaja mengatakan, bahwa racun yang mencelakakan kedua orang tuanya Oui, mungkin sekali diberikan oleh Tio Bantin. Dugaan itu bisa jadi benar, bisa jadi juga hanya tebakan belaka. Tapi dengan mengatakan begitu, Lengso mengingatkannya pula sakit hati kedua orang tuanya, sehingga dengan demikian, ia tentu tak akan gampang-gampang membunuh diri sendiri. Tia Lengso bisa menghitung segala apa. Hanya satu saja yang tak dapat diperhitungkan olehnya, yaitu, pada detik berbahaya, Oui melanggar janji dan menyerang musuh. Sebagaimana diketahui, Oui telah berjanji untuk tidak bicara, tidak bertempur dan tidak berpisah jauh dari adiknya. Dan karena melanggar janji, ia sudah kena racun. Tapi mungkin sekali, bahkan hal itu juga sudah diperhitungkan oleh nona Tia. Ia tahu bahwa Oui tidak mencintai dia seperti dia mencintainya. Maka itu, bukankah lebih baik mati secara begitu? Mati dengan mengorbankan diri, dengan menghisap racun dari badan seng kecintaan. Memang benar, kejadian itu adalah kejadian yang sangat mendukakan. Tapi, bukankah lebih baik mati secara begitu? Kalau benar hal itu sudah diperhitungkan Lengso, sungguh-sungguh tak kecewa dia menjadi murid Tok Chiu Yoong. Sungguh-sungguh tidak kecewa dia menjadi majikan Cik Sim Hei Tong, raja dari semua racun. Hati wanita memang sukar ditebak. Hati wanita seperti Lengso lebih-lebih sukar ditebak. Sesaat itu, barulah Oui mengerti, mengapa Tan Cong Tok Chiu mengucurkan air mati itu janteng. Pada malam itu, dalam hati kecilnya ia mencelatan kilok yang dianggapnya seperti seorang nenek atau bocah yang masih suka menangis. Tapi sekarang-sekarang ia mengerti, betapa pedihnya ditinggal oleh seseorang yang dicintai untuk selama-lamanya. Sesudah kenyang memeras air mata, ia segera memondong jenazah Lengso dan Malit Hang ke pekarangan belakang, mengumpulkan kayu-kayu kering dan menumpuknya di dua tempat dan lalu membakar kedua jenazah itu. Dengan hati kosong melompong, ia mengawasi api yang berkobar-kobar, seolah-olah badannya sendiri akan turut dibakar menjadi abu. Lama ia berdiri terpaku, seperti orang hilang ingatan. Kemudian, sesudah mengucurkan lagi banyak air mata, ia menggali sebuah lubang yang besar dan mengubur jenazah boh yang kenggak dan istrinya. Biarpun sudah tak makan sehari dan semalam, perutnya tetap kenyang. Pada waktu matahari mendoyong ke barat, kedua jenazah sudah menjadi abu. Ongwi lalu mencari dua buyung dan mengisinya dengan abu dan tulang. Aku akan menanam abu jiemoai di samping kuburan kedua orang tuaku, pikirnya. Biarpun ia bukan adik kandung, tapi kecintaannya melebih kecintaan saudara kandung sendiri. Sesudah itu, aku harus pergi ke Kongsui, Provinsi Owikpak untuk menanam abu maku unio di dekat kuburan suaminya. Ia balik ke kamar samping dan melihat buntalan lengso, sekali lagi ia menangis segak-seguk. Selang-selang beberapa lama barulah ia membuka buntalan itu dan melihat alat-alat penyamaran, ia berkata dalam hatinya, jika aku berjalan tanpa menyamar, belum sehari mungkin aku sudah dicegat oleh kaki tangan Ho Kong An. Biarpun belum tentu aku merasa takut, tapi kalau diganggu terus-menerus, aku bakal berabeh sekali. Memikir begitu, ia lantas saja menggunakan obat untuk mengubah warna dan memasang jenggot palsu. Sesudah selesai berdandan, sambil menggendong kedua buyung yang berisi abu dan tulang, ia segera meninggalkan kelenteng itu. Dengan penuh kedukaan, Owik berjalan ke jurusan selatan. Tengah hari itu ia tiba di Tinko Antun dan karena perutnya lapar, ia mampir di sebuah rumah makan. Baru saja ia duduk, di luar terdengar suara tindakan sepatu dan di lain saat, empat orang perwira kerajaan Cheng bertindak masuk. Yang paling dulu seorang yang bertubuh tinggi besar dan Owui segera mengenali, bahwa ia bukan lain daripada Ken Kiat Yo, tokoh Eng Jiao dan Heng Bun. Owui kaget, buru-buru ia miringkan kepalanya. Walaupun sudah menyamar, ia khawatir si orang Shikin masih mengenalinya. Para pelayan lantas saja repot melayani keempat tamu itu. Mungkin sekali perjalanan mereka bersangkut paut denganku, kata Owui di dalam hati. Cobalah aku mendengari pembicaraan mereka, tapi sesudah memasang kuping beberapa lama, ia tidak mendengar hal yang penting, sehingga ia merasa sebal dan berniat segera berlalu. Tapi sebelum ia berbangkit, sekonyong-konyong terdengar suara ketukan tongkat di sepanjang jalan, yang menandakan bahwa seorang buta sedang mendatangi. Begitu lekas orang itu masuk, jantung Owui memukul keras, karena dia adalah Cio Bantin yang sedang dicarinya. Pakaian musuh itu compang-camping, mukanya pucat, sedang tangannya mencekal tongkat yang biasa dibawa oleh seorang tabib keliling. Dengan merabah-rabah, Cio Bantin menemukan sebuah kursi yang perlahan-lahan ialu didudukinya. Pelayan, berikan aku sebotol arak, serunya. Melihat pakaiannya yang seperti pengemis, seorang pelayan merasa sanksi dan bertanya, apakah kau punya uang? Cio Bantin merogoh saku dan mengeluarkan sepotong perak yang lalu ditaruh di atas meja. Baiklah, tunggu. Sebentar. Kata si pelayan. Sambil tersenyum. Begitu lekas Cio Bantin masuk, Ken Tiakyo dan kawan-kawannya saling memberi syarat untuk membekuknya. Sebagaimana diketahui, karena perbuatan lengso, Ciyang Bunjin Taihwe menjadi kacau dan semua orang sakit perut. Para orang gagah menduga, bahwa sakit perut itu disebabkan racun yang disebar oleh Hokong An, sedang pihak Hokong An sendiri menaksir, bahwa kejadian itu adalah karena perbuatan Tok Ciu Yoong. Maka itulah, pembesar tersebut kemudian mengirim sejumlah perwira dan wei suke Tiongkok Selatan untuk menjalankan tiga tugas. Tugas pertama yang paling penting, ialah menangkap orang-orang An Hoa Hwe, Ongwi, Tia Lengso dan Marit Hang serta merebut pulang kedua putranya. Tugas kedua menangkap Cio Bantin yang dianggap sudah mengacau dan membubarkan Ciyang Bunjin Taihwe dalam keadaan kalang kabut. Tugas ketiga ialah menangkap Tong Pei dan Wan Seng yang sudah mengetahui rahasia Hokong An. Melihat Cio Bantin sudah menjadi buta, Kean Tiat Lo jadi sangat girang. Sebab khawatir Tok Ciu Yoong berpura-pura, ia lantas saja berbangkit dan berkata, Pelayan, mengapa meja kursi begitu sedikit? Di mana aku bisa duduk sambil berkata begitu? Ia memberi isyarat supaya si pelayan jangan membantah. Tio Ciyang Kui, selamat bertemu menyambungi seorang perwira. Dagang apakah sekarang? Ada urusan apa kau datang di Tinko Antun, Ciyang Kui sama dengan kuasa toko. Aha! Li Ciyang Kui bagaimana kau kata Ken Tiat Yo? Banyak untung. Aku sekarang berdagang berat, untung apa kata perwira itu. Cukup saja untuk melewati hari, sesudah omong kosong beberapa saat. Ken Tiat Yo berkata, semua meja penuh. Biarlah kita duduk bersama-sama Tai Ho, Tabib, sehabis berkata begitu ia menarik kursi lalu duduk pada meja Cio Bantin. Melihat Cio Bantin berdiam saja, hati Ken Tiat Yo dan rekan-rekannya jadi makin besar. Sekarang terbukti, bahwa si tua benar-benar buta. Sambil menggapai kedua kawannya, Ken Tiat Yo berkata, Tio Ciyang Kui, Om Ciyang Kui, mari duduk di sini. Kali ini si Yau Kei menjadi tuan rumah, baik, baiklah, jawab mereka yang lalu menghampiri dan duduk di dekat Cio Bantin. Meskipun matanya buta, kecerdasan situa tidak berkurang. Dari nada suara keempat orang itu, ia tahu bahwa mereka adalah penduduk Pak Hia. Dari pembicaraan mereka, ia sudah bisa menebak siapa adanya mereka itu. Ia lantas saja berbangkit dan berkata, pelayan perutku mendadak sakit. Sudahlah. Tak jadi aku makan minum, ia segera berbangkit, tapi Ken Tiat Ma menekan pundaknya seraya berkata sambil tertawa, Tai Ho, jangan pergi dulu. Sesudah minum, baru kau boleh pergi. Si tua tahu, bahwa ia tak bisa meloloskan diri lagi. Sambil tertawa dingin, ia lalu duduk lagi. Beberapa saat kemudian, pelayan-pelayan mengantarkan sayur-sayur dan arak. Sesudah menuang secawan arak, Ken Tiat Lo berkata, Tai Ho, mari kita minum, bagus, bagus kata si tua yang lalu menceguk kering cawan yang diangsurkan kepadanya. Aku pun ingin mengajak kalian minum, katanya seraya mengangkat poci arak dengan tangan kanannya, sedang tangan kirinya merabah-rabah cawan keempat perwira itu. Selagi menuang arak, ia mementil kukunya dan racun lantas saja turut masuk ke dalam cawan. Gerakan tangannya cepat dan wajar, sehingga tak dapat dilihat oleh manusia biasa. Tapi, sesudah menyaksikan kelihayan Tuk Ciu Yoong, Ken Tiat Yo dan rekan-rekannya tentu saja tak berani minum arak yang disuguhkan oleh si tua. Perlahan-lahan Ken Tiat Yo mengangkat cawannya dan menukarnya dengan cawan si tua. Perbuatan itu dilihat oleh semua orang, kecuali Ciu Bantin sendiri. Ohui menghela nafas dan berkata dalam hatinya, Sesudah buta, kau masih juga mau mencelakakan manusia. Sekarang aku tak perlu turun tangan lagi, ia segera berbangkit dan membayar ruang makanan. Hayolah, keringkan cawan mengajak Ken Tiat Yo sambil tertawa. Hayolah menyambungi ketiga kawannya, tapi tangan mereka tidak menyentuh cawan. Ciu Bantin, yang tidak menyangka jelek, lantas saja mengangkat cawan yang berisi racun dan lalu mencegutnya sehingga kering. Sesudah minum, pada kedua bibirnya tersungging senyuman menyeramkan karena ia merasa pasti bahwa sebentar lagi keempat orang itu akan menjadi mayat. Melihat begitu, Ohui berduka. Pada detik penghabisan, ia merasa kasihan terhadap orang tua yang jahat itu, tapi yang bernasib sangat buruk. Dengan tindakan lebar ia segera bertindak keluar beberapa hari kemudian, tibalah Ohui di Chong Chiu, di mana kedua orang tuanya dikuburkan. Di waktu masih kecil, beberapa tahun sekali pengsiesiok mengajaknya ke situ untuk berziarah. Pada tiga tahun berselang, ia pun datang ke situ. Setiap kali berkunjung, untuk beberapa hari, berjam-jam ia berdiri terpaku di depan kuburan, dengan pikiran melayang-layang. Betapa beruntungnya jika sekarang kedua orang tuanya masih hidup, jika kedua orang tua itu bisa menunggu sampai dia besar, jika mereka bisa menyaksikan ilmu silatnya yang sudah begitu tinggi. Hari itu, waktu ia tiba di kuburan, cuaca sudah mulai gelap. Dari sebelah kejauhan ia melihat seorang wanita yang mengenakan pakaian warna hijau muda, berdiri di samping kuburan. Karena di sekitar itu tidak terdapat kuburan lain, maka wanita tersebut sudah pasti datang untuk berziarah di kuburan kedua orang tuanya. Apa dia sanak ayah ibu ku? Tanyanya di dalam hati. Dengan rasa heran, perlahan-lahan ia mendekati. Ternyata wanita itu seorang setengah tua yang berparah sangat cantik. Mukanya potongan kuaci, hanya sayang, muka yang seayu itu kelihatannya sangat pucat, seolah-olah tidak ada darahnya. Melihat Oh Rui, ia pun kaget dan sambil mendongak, ia mengawasi pemuda itu. Tiong Tiu terpisah jauh dari pak hia dan sebab tak khawatir pengejaran, Oh Rui sudah tidak mengenakan alat penyamaran lagi. Tapi sesudah melalui perjalanan jauh, pakaiannya sangat kotor dan mukanya berdebu. Melihat seorang pemuda yang tak dikenal, wanita itu tidak memperdulikan lagi dan lalu memutar kepalanya. Oh Rui terkesiap. Ia segera mengenali, bahwa dia bukan lain daripada istri Biao Jin Hang yang lari mengikuti Tian Kui Long. Banyak tahun berselang, di Siang Kipo, ia turut menyaksikan peristiwa yang menyayat hati. Ia telah menyaksikan kera bagaimana putri Biao Jin Hang berteriak-teriak memanggil-manggil ibu dan minta digendong, tapi wanita itu tidak meladeni dan lalu memutar kepalanya. Kera dia memutar kepala yang tak dapat dilupakan Oh Rui. Biao Hu Jin, bikin apa kau di sini seorang diri tanyanya dengan suara dingin. Mendengar perkataan Biao Hu Jin, nyonya itu menggigil. Dengan paras muka terlebih pucat, ia memutar badan dan berkata dengan suara gemetar, Kau, bagaimana kau tahu? Ia menunduk dan tak dapat meneruskan perkataannya. Baru saja aku terlahir tiga hari, ayah dan ibuku sudah mengasuh di sini untuk selama-lamanya, kata Oh Rui dengan suara parau. Seumur hidup aku tak mengenal kecintaan orang tua, tapi biarpun begitu, meskipun begitu, aku banyak lebih beruntung daripada putrimu. Hari itu, di siang kipo, aku telah menyaksikan kerasnya hatimu. Kau cukup tega untuk menolak permintaan putrimu yang berteriak-teriak minta didukung. Benar. Aku banyak lebih beruntung daripada putrimu, tubuh lemlan bergoyang-goyang, seakan-akan ia mau jatuh terjungkal. Kau, siapa kau tanyanya? Sambil menunjuk kuburan, Oh Rui menjawab, aku datang di sini untuk memanggil ayah ibu, tapi mereka tak dapat bicara denganku, tak bisa mendukung aku, apakah kau, putra Tai Hia Oh Rui cuh tanya pula nyonya itu. Benar, jawabnya. Aku si Oh bernama Hui. Aku pernah bertemu dengan Kim Bianhut Biaw Tai Hiap. Aku juga pernah bertemu dengan putrimu, apa mereka? Mereka baik tanya lemlan dengan suara hampir tidak kedengaran. Tidak jawabnya. Lemlan mundur setindak. Kenapa mereka tanyanya? Oh siangkong, kumohon, kumohon kasudi memberitahukan kepadaku, Biaw Tai Hiap telah dicelakakan oleh manusia busuk, sehingga kedua matanya buta, katanya dengan suara mendengkol. Biaw Kou Nio hidup tanpa rawatan, Lamlan terkejut dan berkata dengan mata memelalak, ilmu silatnya begitu tinggi. Bagaimana ia bisa? Oh Rui naik darahnya. Di hadapanku kau masih coba berpura-pura bentaknya. Tipu keji yang dijalankan oleh Tian Kuilong apa bukan keluar dari otakmu? Sungguh mujur kau berada di depan kuburan kedua orang tuaku. Kalau bukan begitu, dengan sekali tebas, aku akan mengambil jiwamu. Pergilah dengan sebenar-benarnya aku tak tahu, kata Lemlan. Oh siangkong, apa matanya dapat disembuhkan melihat paras mukanya itu yang penuh kedukaan tercampur dengan sorot mohon dikasihani, hati Oh Rui jadi lemas. Tapi di lain saat ia ingat, bahwa perempuan semacam Lemlan pandai sekali berpura-pura dan mengingat begitu. Sesudah mengeluarkan suara di hidung, ia segera memutar badan dan berjalan pergi. Oh siangkong Lemlan sesambat. Matanya buta. Bagaimana dengan Lan Jihie? Lan Jihie. Kau sungguh tak beruntung, tiba-tiba kedua matanya gelap dan ia roboh tanpa ingat orang lagi. Mendengar suara. Gedubrakan. Oh. Hui. Kaget. Dan menengok. Ia bersangsi sejenak, tapi akhirnya ia kembali dan memegang nadinyonya itu. Ia mendapat kenyataan, bahwa Lemlan bukan berlagak pingsan. Ketukan nadi sangat lemah dan jika tidak ditolong, ia bisa segera binasa. Itulah kejadian yang tidak disangka-sangka. Buru-buru Oh Rui menekan bibir Lemlan dan mengurut iganya. Selang beberapa lama, barulah dia tersadar. Oh Siang Kong, katanya dengan suara lemah, mati hidupku tak menjadi soal. Aku hanya ingin memohon supaya Kasudi memberitahukan sebenar-benarnya, apa yang sudah terjadi atas dirinya dan atas diri Lan Jihie, apa benar kau masih memikir mereka? Tanya Oh Rui. Pengakuanku mungkin tak dipercaya olahmu, jawabnya. Tapi selama beberapa tahun, Siang dan malam aku selalu ingat mereka. Aku tahu, bahwa aku tidak bisa hidup lama lagi di dalam dunia ini. Aku hanya mengharap, supaya pada sebelum menutup mata, aku bisa bertemu lagi dengan mereka. Tapi, mana aku punya muka untuk pergi menemui mereka? Hari ini aku datang kemari, sebab dulu, waktu baru menikah, Biao Tai Hiyap telah mengajak aku berziarah di kuburan ini, untuk bersembah yang dihadapan mendiang ayah dan ibumu. Biao Toa Kau mengatakan, bahwa selama hidupnya, orang yang dikaguminya hanya Biao Tai Hiyap berdua istrinya. Dulu, waktu berada di sini, dia telah bicara banyak sekali denganku. Sekarang Oh Rui yakin, bahwa lemlan tidak berpura-pura. Sebagai seorang mulia yang hatinya lembek, rasa kasih hanya lantas saja muncul. Baiklah, katanya, aku akan menceritakan apa yang terjadi atas diri Biao Tai Hiyap dan putrinya, ia segera menuturkan kera bagaimana kedua macu Biao Jin Hang kena racun, kera bagaimana musuh-musuhnya dipukul mundur dan sebagainya. Mengenai perannya yang sudah menolong pendekar itu, ia hanya memberitahukan sepintas lalu. Sehabis ia bercerita, lemlan segera menghujani dengan rupa-rupa pertanyaan. Bagaimana makan pakaiannya ayah dan anak itu? Lan Jie mengenakan pakaian apa? Apa setera? Apa kain kasar? Apa pakaian itu dibeli dari toko atau dibuat oleh penjahit? Oh, hui menghela nafas. Mana aku tahu katanya. Jika kau begitu memikiri mereka, mengapa, ia lantas saja berbangkit dan berkata, sekarang aku mau cari rumah penginapan. Hari ini sebenarnya aku ingin mengubur abu dan tulang Jie Moaiku. Tapi karena sudah maghrib, biarlah besok saja aku datang lagi, baiklah, besok aku pun akan datang lagi kemari, katanyanya itu. Jangan, Oh, hui menjegah, tak ada apa-apa lagi yang bisa diberitahukan kepadamu. Ia berdiam sejenak seperti orang berpikir dan kemudian bertanya, Biau Hu Jin, apakah kedua orang tuaku binasa dalam tangan Biau Jin? Hau Lam Lan mengangguk. Dia pernah memberitahukan hal itu kepadaku, katanya. Sesaat itu tiba-tiba terdengar teriakan orang, Alan. Alan, di mana kau paras muka Ohui lantas saja berubah, karena orang yang berteriak adalah Tian Kuilong. Dia cari aku, kata Lam Lan. Besok lohor harap kau datang kemari. Aku akan menceritakan hal kedua orang tuamu. Baiklah, besok lohor kita bertemu lagi di sini, kata Ohui karena Sungkan bertemu dengan si orang si Tian, ia segera menyembunyikan diri di belakang kuburan. Besok aku akan menyelidiki sebab-musabab kematian ayah dan ibu, katanya di dalam hati. Jika Tian Kuilong turut tersangkut, aku pasti tak akan mengampuni dia. Mungkin Biau Hu Jin akan coba melindunginya. Tapi dengan penyelidikan seksama, ku percaya aku akan bisa mengorek rahasia. Apa perlunya Tian Kuilong datang di Chong Chiu sementara itu? Lam Lan sudah berjalan pergi, tapi tindakannya tidak ditujukan ke arah Tian Kuilong, yang masih terus memanggil-manggil. Sesudah berjalan beberapa puluh tombak, barulah ia menjawab, di sini ah demikian terdengar suara si orang si Tian yang lalu menghampiri Lam Lan dengan berlari-lari. Jalan-jalan saja tidak boleh, kata Biau Hu Jin. Mengapa kau menilik aku begitu keras siapa yang menilik kau demikian sayut-sayut terdengar suara Tian Kuilong? Karena, sesudah menunggu lama, kau masih juga belum muncul aku memikir keselamatanmu. Tempat ini sangat sepi, mereka berjalan pergi dan pembicaraan mereka tidak kedengaran lagi. Ah, lebih baik aku menemani ayah dan ibu semalaman, di Kiroui. Kalau menginap di kota, mungkin aku bertemu dengan manusia si Tian itu, ia segera membuka buntalannya dan mengambil makanan kering untuk menangsal perut. Sambil memeluk lutut, ia duduk di samping kuburan dengan pikiran melayang-layang. Angin musim rontok meniup dengan kerasnya, sehingga ia merasa sangat dingin dan daun-daun kuning jatuh menimpa tubuhnya sesudah menari-nari di tengah udara. Tak lama kemudian, Seng Rekbulan muncul dan ia lalu merebahkan badan di pinggir kuburan. Kira-kira tengah malam, tiba-tiba ia disadarkan oleh suara kaki kuda yang mendatangi dari tempat jauh. Siapa yang datang di tengah malam buta tanyanya di dalam hati. Kuda itu dikaburkan dengan kecepatan luar biasa, tapi sesudah beriada dalam jarak dua-tiga li, suara tindakannya berubah lambat, menghampiri kuburan setindak-setindak. Mungkin sekali si penunggang kuda sudah turun dari tunggangannya dan sedang mencari sesuatu sambil menuntun binatang itu. Karena suara tindakan menuju ke arahnya, maka Ong Wui segera menyembunyikan diri di antara alang-alang. Tak lama kemudian, dengan bantuan sinar bulan sisir, ia melihat bayangan manusia yang bertubuh langsing kecil, yang mendatangi sambil menuntun kuda. Waktu orang itu beriada dalam jarak belasan tombak, mendadak jantung Ong Wui memukul keras, karena orang yang mengenakan jubah pertapaan itu bukan lain daripada Wan Seng. Dengan hati berdebaran, ia mengawasi si Nona. Ia ingin memanggilnya, tapi lidahnya seperti terkancing. Perlu apa ia datang ke sini? Tanyanya di dalam hati. Apa ia tahu aku berada di sini? Apa ia datang untuk mencari aku beberapa saat? Kemudian, Wan Seng berdiri tegak di depan kuburan dan dengan suara perlahannya membaca huruf-huruf di atas batu nisan, kuburan Liao Tong Tai Hiaowik Chu bersama istri. Sesudah berdiam sejenak, ia berkata pula, di depan kuburan tidak terdapat abu kertas. Kalau begitu ia belum datang di sini, mendadak ia batuk-batuk, batuknya keras dan tak henti-hentinya. Owui terkejut, dia sakit. Sakit berat, katanya di dalam hati. Sesudah batuk itu meredah dan kemudian berhenti, Wan Seng menghela nafas berulang-ulang dan berkata dengan suara perlahan, kalau dulu aku tidak bersumpah di hadapan Suhau, selama hidup aku bisa mengikuti kau, bersama-sama mengelilingi dunia untuk menolong sesama manusia. Ah! Kalau bisa kejadian begitu, sungguh beruntung diriku ini. Oto aku, kau menderita, tapi kau tak tahu, bahwa penderitaanku, sepuluh kali lebih hebat daripada kau, dalam beberapa kali pertemuan dengan Owui, Wan Seng selalu memperlihatkan sikap yang sukar ditebak. Kalau bukan berada di tempat yang sepi itu di tengah malam buta, si Nona pasti tak akan mengeluarkan rahasia hatinya. Sesudah berkata begitu, ia batuk-batuk lagi dan coba mempertahankan din dengan memegang batu nisan. Sampai di sini Owui tak dapat menahan sabar lagi. Ia melompat keluar dari tempat sembunyi dan berkata dengan suara halus, Mengapa kau datang ke sini? Kau harus bisa menjaga diri, Wan Seng kaget pak kepalang. Ia mundur setindak, kedua telapak tangannya dilintangkan di depan dada. Begitu melihat pemuda itu, paras mukanya lantas saja berubah merah. Kau bentaknya dengan suara gusar. Berani sungguh kau bersembunyi dan mendengari pembicaraan orang dengan rasa cinta yang meluap-luap, Owui jadi nekat dan ia segera berkata dengan suaranya ring, Wan Kounio, bahwa aku mencintai kau dengan segenap jiwa dan raga, adalah hal yang sudah diketahui olehmu. Perlu apa kau menderita sendirian? Marilah kita bersama-sama pergi menemui gurumu dan menceritakan segala apa kepada beliau. Supaya kau bisa kembali lagi ke dunia biasa. Dengan demikian, kita akan bisa hidup bersama-sama sampai di hari tua. Apakah kau setuju sekali lagi Wan Seng batuk-batuk, lebih keras daripada tadi? Ia membungkuk sampai memegang batu nisan. Bukan menerasa kasehannya Owui. Ia mendekati dan berkata dengan suara lemah lembut, Sudahlah. Kau jangan bersusah hati, mendadak, diiring dengan batuk, Sinona muntahkan darah. Owui terkesiap. Kau terluka tanyanya. Dilukai oleh bangsa Tong Pei, jawabnya. Di mana dia sekarang? Tanya Pei Ula Owui. Sekarang juga aku akan cari padanya, dia sudah dibinasakan olehku, kata Wan Seng. Pemuda itu girang. Aku memberi selamat, bahwa kau sudah dapat membalas sakit hati, katanya. Sejenak kemudian, ia bertanya lagi, di bagian mana kau terluka. Mengasalah, sesudah Wan Seng duduk, Owui berkata puluh. Sesudah terluka, sepantasnya kau harus banyak mengasuh. Mengapa di tengah malam buta kau datang kemari dengan menunggang kuda Wan Seng memutar kepala dan mengawasi pemuda itu? Di dalam hati ia berkata, aku memang perlu mengasuh. Kedatanganku kemari adalah untuk kepentinganmu, sesudah mengawasi dengan metel, tajam. Tiba-tiba ia bertanya, mana adik Tia? Mengapa ia tidak bersama-sama kau air mati, Owui lantas saja mengucur? Dia, dia, sudah meninggal dunia, jawabnya terputus-putus Wan Seng kaget pak kepalang. Sambil bangkit, ia menegas. Meninggal dunia. Bagaimana, bisa begitu titik dua dengan suara para Owui menuturkan segala kejadian, kira bagaimana Lengso sudah mengorbankan jiwa untuk menolong dirinya mendengar cerita itu, air mati si Nona mengalir turun dari kedua pipinya yang pucat. Lama mereka berdiri terpaku tanpa mengeluarkan sepatah kata. Dalam otak mereka berkelebat-kelebat pula kejadian-kejadian di masa lampau, mereka ingat pula sepak terjang Nona Tia yang penuh dengan jiwa seorang ksatria. Makin lama hawa jadi makin dingin. Waktu angin meniup keras, Wan Seng menggigil. Owui segera membuka jubah luarnya dan menyelimuti punggung si Nona. Kau tidurlah, bisiknya. Tidak, kata Wan Seng, sesudah bicara, aku, aku akan segera berlalu, kau mau pergi ke mana? tanya Owui dengan suara kaget. Sambil menatap wajah pemuda itu, si Nona berkata, Oh to aku, kita tidak boleh berdiam lama-lama di sini. Di tengah jalan aku mendapat warta dan buru-buruku datang kemari, warta apa? tanya Owui. Waktu Tong Pei kabur dari Chiang Bunjin Taihwe, aku lalu mengejarnya, ia menerangkan. Bangsat itu sangat lihai, aku tak berferhasil menyusulnya. Aku ingat, bahwa sesudah digusari Hokong An, dia tentu akan buru-buru pulang ke rumahnya di Owui Pak untuk menyuruh keluarganya kabur ke tempat lain. Bagus, kau bisa memikir tepat sekali, memuji Owui. Wan Seng tersenyum dan berkata pula, sebagai seorang yang bergelar Kam Lim Huichit Seng, dia tentu mempunyai banyak sekali kenalan. Tapi ku anggap, karena pada hakikatnya dia manusia licik, belum tentu dia mempunyai sahabat sejati. Dalam bahaya, belum tentu ada orang yang berani menolongnya. Maka itu, menurut pendapatku, dia sendiri mesti pulang untuk menyampaikan warta kepada keluarganya dan mengatur segala sesuatu. Demikian aku lalu mengejar ke jurusan Barat Daya. Tiga hari kemudian, di Ceng Hong Tiam aku berhasil menyusul dia. Kita bertempur di sawah Kau Liang dan aku telah dapat meminasakannya, tapi aku sendiri terluka.